Kalau sampai Angel Lelga, saya bilang kalau sampai Angel Lelga mampu membuktikan saya berani iris ke lingkungan saya, saya tidak akan menutup siapapun. Pertanyaannya, posisi sekarang 3-0, artinya gini, kita melihat hari ini saksi sudah dihadirkan oleh Jaksa Penghubungan, jadi saksi fakta bahkan pelapor dan merasa juga menjadi korban. Disitu sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu, poin-poin apa yang dia pahami, peristiwa yang memang dia alami. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami yang jawabannya kembali, selalu berubah, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kemudian ketika saya konversi dengan pernyataannya Angel, contoh satu saja, ada kata Angel menarik sejak awal dari taman masuk ke dalam kamar. Tapi Vicky Alman bilang tidak, seperti itu. Nah, dua pernyataan, satu peristiwa, dua orang beda-beda. Selama ini selalu berteriak, CCTV, CCTV, melihat di dalam CCTV, di kamar ada CCTV. Pertanyaannya saya, mana CCTV-nya? Selalu dijawab, tidak ada. Bahkan pun dari berkas, tidak ada dilancarkan dalam berkas. Jadi apa yang mau kita bahas? Kalau selalu di situ disebutkan, karena CCTV itu bisa melihat, kita bisa melihat, jelas proses bagaimana Vicky Prasety masuk, Vicky Alman masuk, Angel Elga masuk, apa yang terjadi di dalam rumah, jelas bisa terekam, terikor. Pertanyaannya, kemana itu CCTV? Tidak ada. Sampai saat ini, Bapak? Artinya apa kemarin itu? Kenapa dia tidak mengeluarkan saja? Ini loh, dari jam sore sampai kejadian, saya melakukan ini. Ini CCTV-nya. Publikasilah di media. Undanglah media semua. Bener nggak? Sampai detik ini, tidak dilancarkan. Berarti, nanti selagi dihilangkan atau seperti apa? Saya tidak dilancarkan itu. CCTV itu tidak tahu di mana, hasil rekamannya ke mana, yang pasti tidak dilancarkan dalam berkas perkara. Tapi, selalu disebutkan oleh Angel, bahkan si Vicky Alman. Tentang, Tentang, di tengah, di tengah. Dan, Vicky Alman tadi gimana, Bapak? Dari awal persidangan, sampai sidang-sidang kesifian kali, Baby nggak pernah aksen, selalu datang. Cuma yang sangat ngeganjel, Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang, Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sampai akhirnya, sidang tadi proses pemeriksaan Vicky Alman, Nggak ada yang namanya CCTV. Siapa di sini yang berbonggung? Siapa di sini korban? Bagaimana nasib kakak saya? Kalau sampai Angel Elga bisa mempertontonkan CCTV kepada kita semua. Saya tidak menutup siapapun, CCTV itu dia bilang didorong sama kakak saya, sampai dia masuk ke kamar. Kalau sampai Angel Elga, Saya bilang kalau sampai Angel Elga, Mampu membuktikan, Saya berani iris ke lingkungan saya, Saya tidak akan menutup siapapun. Tapi kalau tidak, berarti siapa di sini korbannya? Terima kasih. Yang mana laporan yang juga, laporan yang penangnya gila. Itu nanti ikutin persidangan. Dan akan menggangi Instagram ke Vicky. Gimana, Bel, aku yang kenapa menggantung Instagram pasif kita ya? Sudah, cukup. Satu hal lagi. Bahwa, saya akan ingin menambahkan, semua adalah fakta persidangan yang kita tidak melihat sebagai, kami tidak menengahnya sama. Kita melihat fakta-fakta saja. Terima kasih. selamat menikmati